Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Polri menggelar penganugerahan penghargaan bagi anggota polisi teladan dalam Hugong Award 2024 Acara ini digelar untuk mencari sosok polisi teladan Seperti mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Hugong Iman Santoso Yang memiliki karakter jujur dan sederhana Polri menggelar penganugerahan penghargaan bagi anggota polisi teladan dalam Hugong Award 2024 Acara ini digelar untuk mencari sosok polisi teladan Seperti mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Hugong Iman Santoso Yang memiliki karakter jujur dan sederhana Acara Hugong Award ini digelar di Gedung Detri Brata Dharma Wangsa Jakarta pada Jumat Malang Hadir dalam acara ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Penglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto Para pejabat utama Polri hingga sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengaku Bangga terhadap para perai anugerah Hugong Award 2024 Kapolri menilai para penerima penganugerahan sosok polisi teladan ini semakin baik Ia berharap semakin banyak anggota Polri yang meneladani sosok Hugong Kapolri juga berharap Hugong Award dapat memicu semangat bagi para anggota Polri Untuk meningkatkan integritas dan terus bekerja melayani masyarakat Dan ini saya harapkan menjadi motivasi dan semangat bagi seluruh anggota Untuk bisa bekerja lebih baik, melayani lebih baik Dan tentunya saya berharap bahwa Polri betul-betul bisa melayani masyarakat Betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat dan selalu ada perubahan untuk mengarah kebaikan bagi institusi Dan tentunya harapan kita ini juga bisa mengurangi potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi Dengan terus membentuk, menumbuhkan semangat Hugong baru bagi seluruh anggota di jajaran institusi Polri Terdapat lima kategori penghargaan yang diberikan dalam Hugong Award 2024 ini Dewan Pakar Hugong Award 2024 telah mengumumkan para pemenang dari masing-masing kategori yang ada Mereka adalah AKBP Sri Wahyuni yang merupakan kabak gadik 10-6 dikat Polri Berhasil memenangkan kategori polisi berintegritas Kemudian Ibtumade Ambo dari Polisi Jayapura yang dinobatkan sebagai polisi yang berdedikasi Penghargaan kategori polisi tapal batas dan pedalaman diraih oleh Bribka Saptinus Arui Yang merupakan Babin Kamtipmas Ayambori Pores Manokwari, Papua Barat Sementara kategori polisi inovatif diraih oleh Kasat Lantas Pores Bangka Blitung, AKP Reza Pratama Ramadhani Yusuf Kategori terakhir yakni polisi pelindung perempuan dan anak diterima oleh AKBP Rio Wahyu Anggoro yang menjabat sebagai Kapores Bogor Dalam kesempatan ini, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Irjen Purnawirawan Beni Joshua Mamoto Mengapresiasi penyelenggaran acara Hugeng Award yang secara kualitas dirasa semakin meningkat Menurutnya, acara Hugeng Award mampu memotivasi jajaran anggota Polri untuk berlomba-lomba menjadi sosok polisi yang berintegritas Kedepan, ia menyebut Hugeng Award mampu membangun Polri yang semakin profesional dan mandiri Melihat bahwa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun semakin baik Dan antusiasme publik juga meningkat Dan yang lebih penting lagi, Hugeng Award ini telah memotivasi seluruh jajaran Polri Sampai dengan anggota yang ada di pelosok Nusantara ini Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan Entah itu inovasi, entah itu polisi yang berintegritas Nah ini tentunya menjadi satu momen yang bagus Ketika kita ingin membangun Polri yang profesional dan mandiri Jadi melalui Hugeng Award ini yang kami temukan di lapangan Ketika kami turun, mereka betul-betul menyentuh masyarakat Hadir di tengah masyarakat Karena Hugeng Award ini diusulkan oleh masyarakat Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo Mendapatkan penghargaan spesial dari Transmedia Sebagai tokoh transformasi pelayanan publik dalam Hugeng Award 2024 Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo Mendapatkan penghargaan spesial dari Transmedia Penghargaan spesial itu diberikan langsung oleh Chairman CT Corp Hyrule Tanjung di malam puncak Hugeng Award 2024 pada Jumat lalu Hyrule Tanjung memaparkan Penghargaan spesial sebagai tokoh transformasi pelayanan publik Hugeng Award 2024 Diberikan karena pandangan Kapolri mampu membawa Korps Bayangkara semakin berintegritas Baik dari profesionalismenya, kultur, dan inovasinya Hal itu pun menjadi kebanggaan tersendiri di masyarakat Kami atas nama Transmedia Pak Kapolri Ingin memberikan penghargaan atas kemajuan yang dicapai Polri Khususnya dalam dekade di mana Polri terlihat makin lama Makin berintegritas baik dari segi profesionalismenya Maupun dari segi culture-nya Dari segi inovasinya tadi Tentu kami bangga Dan tentu orang yang paling berjasa di dalam hal ini Tentu adalah pimpinan dari Polri sendiri Untuk itu Transmedia dengan bangga Memberikan spesial award Kepada Kapolri Jenderal Kristiyo Sigit Prabowo Untuk kemampuannya memimpin Polri Membawa Polri menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya Tidak hanya itu Jenderal Sigit juga menerima penghargaan spesial Dari keluarga almarhum Jenderal Hugeng Penghargaan ini diberikan langsung oleh cucu Jenderal Hugeng Rama Hugeng Beserta tiga anaknya yang mewakili keluarga almarhum Penghargaan ini berupa lukisan karya dari almarhum Jenderal Hugeng Lukisan ini menggambarkan bunga anggrek biru Saya mewakili keluarga Pak Izinkan kami keluarga Menitipkan sesuatu karya dari almarhum Untuk kiranya dapat menemani Bapak bekerja dan mengambil keputusan Di ruang kerja Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Mengapresiasi pemberian penghargaan dan lukisan yang diberikan Kapolri mengucapkan terima kasih kepada Hairul Tanjung Dan juga jejarannya yang telah membantu Untuk mencetak polisi teladan Seperti mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Satosok Dari Jakarta Tim Liputan Pongori TV Ajang penghargaan Hugeng Award 2024 telah melahirkan sosok polisi yang inovatif Berdedikasi, berintegritas, pelindung perempuan dan anak Serta sosok polisi tapal batas dan pedalaman Proses penjaringan nama-nama polisi yang berintegritas pun Melibatkan partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam bentuk usulan Mahasiswa yang turut hadir pun mengapresiasi acara penghargaan ini Yang disebut sebagai momentum baik untuk menilai kinerja kepolisian Ajang penghargaan Hugeng Award 2024 telah melahirkan sosok polisi yang inovatif Berdedikasi, berintegritas, pelindung perempuan dan anak Serta sosok polisi tapal batas dan pedalaman Proses penjaringan nama-nama polisi yang berintegritas pun Melibatkan partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam bentuk usulan Mahasiswa yang turut hadir pun mengapresiasi acara penghargaan ini Yang disebut sebagai momentum baik untuk menilai kinerja kepolisian Ya bangga, takjub lah bisa dapat kesempatan melihat Masih adanya beberapa anggota polri yang mewariskan semangat didikasi dari General Hugeng Ya artinya ini bangga lah saya bisa dapat melihat dan menyaksikan acara ini Betul, memang bosannya hari ini kesempatan polisi untuk memperbaiki nama dan cita di tengah masyarakat itu sangat penting Karena hari ini sudah banyak sekali kepercayaan publik yang dirusak oleh oknum-oknum polisi Maka dari itu polisi teladan harusnya menjadi role model hari ini untuk beberapa anggota polisi ke depan Harapannya ya polisi-polisi yang lain di daerah masing-masing seluruh Indonesia ini bisa terinspirasi oleh tadi yang sudah menang Polisi terus menginspirasi dan menjadi benar-benar pengayom kami dan ini alhamdulillah sudah kami rasakan Kita sebagai mahasiswa terutama pemuda itu juga bisa menjadi pengingat kembali gitu Bagaimana pelayanan-pelayanan masyarakat gitu tanpa memandang kelas-kelas sosial apa yang beliau kerjakan pada saat itu Makanya sangat mengapresiasi dan sangat senang sekali saya Pemirsa Polri mengadakan psikoedukasi dalam upaya untuk merawat kerukunan umat beragama Mengangkat tema merawat kebinekaan, kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan potensi generasi penerus bangsa Biro Psikologi SSDM Polri mengadakan psikoedukasi dalam upaya untuk merawat kerukunan umat dengan melibatkan remaja lintas agama Kegiatan ini diadakan di Kampung Sawah, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi Kegiatan psikoedukasi dikemas dengan berbagai permainan yang membutuhkan kerjasama antar individu di dalam kelompok Dan diikuti sekitar 150 remaja lintas agama Para remaja ini berasal dari Gereja Katolik Servatius, Remaja Gereja Protestan Pasundan, dan Remaja Islam Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi Kegiatan psikoedukasi ini mengangkat tema merawat kebinekaan serta mengoptimalkan potensi yang ada pada remaja Kegiatan pagi hari ini itu kita beri nama yang cukup bermakna dan sangat bagus Yaitu merawat kebinekaan dari sisi psikologi Jadi psikoedukasi dalam rangka merawat kebinekaan Jadi tujuannya dari kegiatan ini itu adalah mengoptimalkan potensi-potensi psikologis yang ada pada adik-adik ini Kebetulan pesertanya ini adalah dari lintas agama Jadi dari Kristen, dari Katolik ada, dan dari Islam Nah yang kita lakukan psikoedukasinya adalah merawat, mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada diri adik-adik atau peserta ini Supaya lebih dapat termanfaatkan lagi dalam konteks kebinekaan Untuk mencapai tujuan yang adik-adik ini nanti kami harapkan lebih siap, lebih optimal dalam menghadapi perkembangan yang ada di negara kita tercinta Indonesia Terutama kita, negara kita punya satu cita-cita yang sangat luhur yaitu Indonesia Amas 2040 Kegiatan psikoedukasi SSDM Polri ini diharapkan para remaja lintas agama memiliki kesadaran bahwa baik tiap individu maupun kelompok memiliki potensi yang luar biasa Untuk menjadi generasi penerus bangsa menuju Indonesia Amas tahun 2045 Dari Bekasi, Jawa Barat, Mural Almas, Polri TV Dia Kristen, dia Katolik, dia Islam kita berbeda, namun kita, namun kita tetap bersama Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Avianto memimpin upacara serah terima Jabatan Wak Kapolda Kalimantan Timur Rotasi jabatan ini dalam rangka penyegaran di tubuh organisasi Polda Kaltim Dalam upacara sertijab kali ini, Wak Kapolda Kalim yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen Pol Yati Wiyoto Abdi Kini dijabat oleh Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif yang sebelumnya menjabat sebagai Wak Kapolda Bantan Dalam sambutannya, Kapolda Kalim mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wak Kapolda Kalim yang diserah terima Jabatan Atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja baik yang selama ini ditunjukkan Sementara itu, Kapit Humas Polda Kalim, Kombes Pol Artanto juga menyampaikan harapan dengan hadirnya Wakap Polda yang baru Yaitu Polda Kalim dapat semakin solid dan terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Selain itu, sinergi dan kolaborasi antara seluruh jajaran Polda Kalim juga akan terus ditingkatkan Demi tercapainya keamanan dan ketertiban yang lebih baik di wilayah Kalimantan Timur Kapolres PPU AKBP Suprianto mendampingi Wakap Polda Akal Tim Brigjenpol Muhammad Sabilul Alif Mengecek kesiapan upacara HUD RI ke-79 di kawasan IKN Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur Dalam kunjungan ini, Wakap Polda Kalimantan Timur Brigjenpol Muhammad Sabilul Alif meninjau ke beberapa lokasi Di antaranya segmen tol 3A dan 3B, Jembatan Pulau Balang, Bandara VIP IKN Tol segmen 5A dan 5B, Tanah Mabes Polri, KIPP, Lapangan Upacara Istana Negara, Rusun Polri, dan lokasi Polres khusus IKN Hal ini dilakukan untuk mengecek kesiapan upacara HUD ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024 nanti Wakap Polda Kalimantan Timur bersama jajaran memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan baik Wakap Polda juga mengecek kesiapan fasilitas dan juga logistik dalam menghadapi upacara HUD ke-79 RI di IKN dan memastikan bahwa semua persiapan telah diselesaikan dengan benar sehingga upacara akan dapat berjalan dengan lancar Wakap Polda Kalimantan Timur bersama-sama mengecek untuk menentu IKN dan memastikan bahwa rusun tersebut nantinya akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam keadaan aman, nyaman, dan tidak ada halangan apapun Selanjutnya, saat ini saya berada di titik tempat yang nantinya akan dilaksanakan pembacara 17 Agustus kebaik kenaikan bendera maupun pengurutan bendera tentunya dalam proses pengerjaan dan kita keusiaan dalam hal ini akan melaksanakan kegiatan pengamanan pengamanan, baik pengamanan di ring-ring yang sudah ditunjukkan dan pengamanan rute, lokasi, parkir maupun pengamanan-pengamanan kegiatan masyarakat lainnya menuju 17 Agustus Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali